Selamat pagi, bertemu kembali dengan Diyah Arumsah si calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Gemak. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Peranggit. Hari ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata koneksi antar materi tugas modul 12A8. Di dalam materi ini yang kami angkat dari pemikiran KHD, salah satunya adalah tentang gotong royong, yaitu kolaborasi. Ada sebuah kata bijak mengatakan berkumpul bersama adalah permulaan, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja bersama adalah keberhasilan. Ini menurut Henry Ford. Nah, setelah modul 12A itu berakhir, kita akan menginjak modul 1.3. Tetapi sebelum itu terlaksana dan kita meninggalkan modul 1.2, kita bisa melakukan sebuah refleksi. Refleksi ini sangat penting untuk membuat kita evaluasi terhadap suhu program yang pernah kita laksanakan, serta memberikan perubahan pada program-program selanjutnya. Dari peristiwa di modul 1.1, yang kita pelajari adalah mengenai konsep dari pemikiran KHD atau Kihaja Dewantoro yang terkenal dengan sifat menuntutnya, yaitu Asih, Asah, dan Asuh, serta trilogi pendidikan, yaitu Inngarso Sungtulode, Ingmaju Mangankarso, dan Turut Tukuri Handayani, yang mana ini terkait dengan keteladanan. Sedangkan peristiwa yang diperoleh dari mempelajari modul 1.2 adalah kita bisa mengetahui, saya pribadi, mengenai cara berpikir manusia dan bagaimana otak itu ada. Ada yang namanya otak luhur dari manusia untuk berpikir. Dan ada dua jenisnya, yaitu berpikir lambat ataupun berpikir cepat. Tetapi lebih daripada itu, yang dipelajari dari modul 1.2 adalah terkait dengan nilai-nilai yang harus dipunyai oleh seorang guru penggerak untuk bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran. Yang berikutnya, apa yang saya peroleh perasaannya adalah bagaimana seorang calon guru penggerak harus bisa tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Hal ini mengubah mindset saya, khususnya daripada sebuah sikap yang mungkin acu atau sudah merasa memiliki pengalaman, tetapi di sini harus terus belajar untuk memberikan nilai-nilai karakter yang lebih baik. Kemudian pembelajaran atau hikmah yang bisa saya ambil adalah mengenai apa yang sudah disampaikan oleh KHD. Bahwasannya pemikirannya itu harus bisa mengubah mindset seiring dengan kodrat zaman yang terjadi tanpa meninggalkan kodrat alam daripada para siswa. Kodrat zaman tidak bisa dihindari, teknologi yang berkembang tidak bisa dihindari, tetapi teknologi itu bisa untuk memajukan pendidikan yang ada. Nah kemudian penerapannya dalam sebuah rencana dan program yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita mendiagnosa program-program yang sudah ada di dalam sekolah. Kemudian merancang kegiatan, kemudian menerapkan dan memberi nilai karakter seperti yang tertuang di modul 1.1 dan modul titik 1.2 yang mana ini semua tetap selaras dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan pada akhirnya kita terus bergerak maju yaitu dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak dan tetap semangat untuk menciptakan transformasi di dunia pendidikan.